Unrivalet Medicine God Season 134 Bab 1341, Metode Budidaya Yang Menakutkan Kekacauan Canon-Kanon Dasles merenungkan nama ini dan bergumam, mungkinkah metode kultivasi yang kamu buat ini memanggil Gunung Heavenspun? Ini, ini tidak mungkin. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, siapa yang peduli? Apapun itu, tidak semua orang baik-baik saja sekarang. Eh, senior, berapa lama aku berada di pengasingan? Petik 2 Lebih dari 300 tahun telah berlalu di dalam prasasti penindasan dunia. Dasles masih agak terguncang karena sok saat ini. Sebelum Ye Yuan memasuki pengasingan, dia mengatakan bahwa Ye Yuan membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun. Tapi sekarang, Ye Yuan hanya menggunakan 30 tahun dunia luar dan menciptakan Canon Chaos Heavenspun. Sudah 30 tahun, saya rasa bahwa Tower Lord yang mereka semua cemas lagi, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum pahit. Tanpa pil obatnya, agar Myriad Racer Tower ingin menonjol di antara masa, itu benar-benar tidak terlalu mudah. Ye Yuan hanya berencana meninggalkan pengasingan tetapi dihentikan oleh Dasles. Tunggu sebentar. Karena Anda saat ini telah mencapai puncak mendalam groto tahap awal. Hanya satu langkah lagi dari kemampuan untuk menerobos ke tingkat menengah. Orang tua ini ingin melihat seberapa kuat metode kultivasi yang Anda buat ini. Kata Dasles. Dia saat ini penuh dengan keraguan, sangat ingin tahu tentang metode kultivasi yang dibuat Ye Yuan ini. Metode kultivasi seperti apa yang bisa memicu aktivitas abnormal seperti surga dan bumi yang mengerikan dari dunia Heavenspun? Ye Yuan membeku ketika dia mendengar itu dan berkata, apa yang senior katakan masuk akal. Belum terlambat bagi saya untuk meninggalkan pengasingan setelah menerobos. Selesai berbicara, Ye Yuan menjentikan lengan panjangnya. Setumpu pil obat muncul di depan matanya. Mereka semua adalah divine essence pills kelas ilahi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, memurnikan divine essence pills tingkat dewa tidak dianggap sebagai hal yang luar biasa lagi. Jika orang luar melihat gaya budidaya Ye Yuan yang mewah, mereka pasti akan mengutuknya karena menjadi sampah. Pil essence surgawi tingkat Tuhan sulit untuk diminta di dunia luar, dengan permintaan tetapi tidak ada persediaan. Tapi Ye Yuan memakannya seperti kacang panjang. Sebenarnya, Ye Yuan juga sangat bersemangat menuju canon Chaos Heavenspun. Meskipun metode kultivasi ini diciptakan olehnya, ini hanya metode kultivasi yang diperolehnya dari visualisasi berdasarkan gunung Heavenspun kecil. Adapun bagaimana hasil spesifiknya, bahkan dia sendiri juga tidak pasti. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai menghonsumsi pil essence surgawi dan menyerang groto profound tahap tengah. Pil obat yang memasuki perut, Ye Yuan disempurnakan sesuai dengan canon Chaos Heavenspun yang ia ciptakan. Lalu ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Tanya Dasles, agak gugup. Ye Yuan sendiri juga memiliki keterkejutan tertulis di wajahnya saat dia memandang Dasles dan berkata, Sudah disempurnakan. Bola mata Dasles menatap seperti lingkaran lebar, dan dia berkata dengan tak percaya, Apa yang kamu katakan? R. Halus. Anda mengatakan bahwa Anda sudah menyempurnakan pil essence divine kelas ilahi. Ye Yuan mengangguk, Sama terkejutnya saat berkata, Ya. Saya hanya memutar metode kultivasi, dan pil essence surgawi disempurnakan menjadi gumpalan essence surgawi, memasuki lautan surgawi. Mem, bertahan, essence surgawi di lautan surgawi saya tampaknya telah menjadi lebih rendah. Dengan ini, kedua orang itu benar-benar bingung. Dasles juga mendeteksinya. Baru saja, Ye Yuan sudah hanya selangkah lagi dari groto profound tingkat menengah. Tapi dalam sekejap mata ini, dia benar-benar menjadi jauh. Metode budidaya macam apa yang kamu buat? Ini, ini juga terlalu aneh, kan? Bahkan jika Dasles memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang luas, itu juga pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Ye Yuan tiba-tiba berkata, Senior, meskipun essence surgawi menjadi kurang, saya merasa bahwa essence surgawi saya tampaknya jauh lebih murni. Dasles memikirkannya dan berkata, Coba sempurnakan pil essence surgawi lagi. Ye Yuan menganggup dan mulai melakukan seperti yang dikatakan. Begitu Canon Chaos Heaven Spun berputar, pil essence surgawi disempurnakan hampir seketika. Orang harus tahu bahwa untuk seniman bela diri biasa, bahkan jika metode kultivasi mereka adalah metode kultivasi yang sangat surgawi, memurnikan pil essence surgawi tingkat surgawi membutuhkan upaya setengah bulan hingga sebulan juga. Tapi Ye Yuan langsung memperbaikinya. Kecepatan pemurnian semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Ye Yuan menemukan bahwa pil essence surgawi yang disempurnakannya, itu tidak bisa membangkitkan sedikitpun gelombang ketika memasuki lautan surgawinya. Dia hanya mengambil tiga divine essence pills dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mendesak Canon Chaos Heaven Spun sekali lagi. Tiga pil masih terlalu sedikit. Oleh karena itu, Ye Yuan menyempurnakan pil essence surgawi satu demi satu. Segera, pil essence surgawinya terkuras sepenuhnya. Hampir 60, 70 divine essence pills great dimakan dengan sempurna seperti kacang jeli. Di sampingnya, Dasles hanya tercengang dengan takjub menyaksikan. Dia belum pernah melihat seseorang yang berkultivasi seperti Ye Yuan. Itu adalah 60 hingga 70 divine essence pills, jika itu adalah yang lain, lautan suci mereka mungkin akan diisi sampai meledak. Ini, ini hanya lubang tanpa dasar. Anda geroto mendalam tahap awal saat ini, dan pengeluaran sudah begitu besar. Ketika wilayah Anda tinggi, maka sumber daya yang dikeluarkan bisa sangat mengerikan untuk dijelaskan. Dasles menghela nafas secara emosional saat dia berbicara. Ye Yuan menatap Dasles dengan tatapan tidak bersalah dan berkata dengan senyum pahit, sepertinya aku hanya bisa mendapatkan uang tanpa henti. Kalau tidak, dengan selera saya saat ini, itu benar-benar tidak dapat mengisi saya. Dasles tiba-tiba berkata, Anda merasakan esensi surgawi Anda, lihat apakah ada perubahan atau tidak. Ye Yuan menganggup dan berkata, N, esensi surgawi saya tampaknya jauh lebih murni dari sebelumnya. Begitu aku melepaskan teknik bela diri, kekuatannya seharusnya bisa meningkat beberapa puluh persen. Petik 2 Dasles menganggup dan berkata, kalau begitu itu benar. Tidak heran metode kultivasi Anda ini mampu memicu aktivitas abnormal langit dan bumi, sungguh luar biasa. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu, bocah ini, benar-benar memiliki kesempatan beruntung yang menantang surga. Petik 2 Terlepas dari apakah itu adalah energi esensi yang Ye Yuan kembangkan di masa lalu atau esensi surgawi yang ia kembangkan sekarang. Metode kultivasi seniman bela diri berbeda, menghasilkan kemurnian esensi surgawi dalam tubuh mereka menjadi berbeda juga. Semakin rendah metode kultivasi, semakin banyak ketidakmurnian dalam esensi surgawi yang diserap juga. Begitu waktu kultivasi meningkat, esensi surgawi di lautan surgawi tampaknya sudah terisi penuh, tetapi pada kenyataannya, kotoran yang terakumulasi menjadi semakin banyak. Setelah membaca hambatan kultivasi, efek dari kotoran ini akan semakin besar, mempengaruhi terobosan seniman bela diri dari sana. Beberapa orang tidak dapat menembus hambatan kecil sepanjang hidup mereka. Itulah alasannya. Esensi surgawi murni juga memiliki banyak manfaat, seperti sangat meningkatkan kekuatan teknik bela diri yang dirilis, seperti daya tahan pertempuran yang lebih besar. Secara keseluruhan, manfaatnya terlalu banyak untuk disebutkan. Teknik bela diri yang kuat bisa memungkinkan penggandaan kekuatan tempur seniman bela diri. Tetapi metode kultivasi menentukan seberapa jauh seniman bela diri ini bisa berjalan pada akhirnya. Jika Ye Yuan mengolah metode penanaman Heavenly Empyrean Immortal Grove, maka akan sangat mustahil untuk prestasinya untuk melampaui Heavenly Empyrean Immortal Grove. Apa yang Ye Yuan inginkan bukan hanya Empyrean atau Heavenly Emperor Realm. Terlepas dari apakah atau tidak ada kemungkinan untuk mencapai Dao Ancestor Realm, dia harus mencobanya. Karena itu, itulah mengapa ia berpikir untuk menciptakan metode kultivasi miliknya. Melihat itu sekarang, efeknya masih cukup bagus. Sepertinya ingin menerobos groto mendalam tingkat menengah, masih membutuhkan beberapa ratus Divine Essence Pills Great. Saat ini, pil esens surgawi sudah habis sepenuhnya. Harus keluar dan memperbaiki lagi, kata Ye Yuan tanpa daya. Menurut tingkat konsumsi ini, itu tidak terbayangkan di masa depan. Ketika Ye Yuan muncul di Menara Harta Karun Miriat, ia menemukan bahwa di dalam Menara Harta Karun Miriat, itu benar-benar kosong, bisnis yang tampaknya sangat suram. Situasi ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Bahkan jika waktu pengasingannya agak lama, itu tidak sampai pada Menara Harta Karun Miriat menjadi seperti ini juga, kan? Sebelum dia datang, Menara Harta Karun Miriat bahkan bersaing dengan tiga keluarga besar lainnya. Hong Yin, apa yang terjadi di sini? Mengapa tidak ada satu pelanggan di Menara Harta Karun Miriat? Ye Yuan berkata kepada Hong Yin, yang saat ini tertidur. Bab 1342, hutan abadi digoncang. Di Immortal Grove World, saat ini, badai muncul. Jejak kekuatan luar biasa mengalir antara langit dan bumi. Fang Tian yang sudah jompo tiba-tiba membuka kedua matanya, matanya mengungkapkan sinar cahaya yang cemerlang. Senior, senior, bang. Pintu Fang Tian langsung terbuka oleh seseorang dari luar. Sosok Teng Yun muncul di depannya. Itu hanya untuk melihat Teng Yun memiliki ekspresi ekstasi liar ketika dia berkata, senior, apakah? Apakah kamu merasakannya? Hahaha, kita, kita akhirnya bisa menerobos ke alam dewa. Fang Tian tersenyum dan berkata, itu benar. Hukum Dao-Dao akhirnya kembali. Wilayah Immortal Grove memperoleh kehidupan baru dan hidup kembali. Yang paling penting, kami telah mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan masih hidup sekarang. Baru saja, Fang Tian dengan jelas merasakan bahwa wilayahnya yang tidak dapat menerobos selama beberapa ribu tahun akhirnya memiliki jejak melonggarkan. Selama bertahun-tahun, dia sudah lama melihat dunia sekuler dan memutuskan jejak pemikiran itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa tepat di ranjang kematiannya, kesempatan untuk menjadi dewa benar-benar turun kepadanya. Untuk Fang Tian, menerobos ke alam dewa hanya dengan ringan melangkah keluar jarak langkah kecil. Wilayah Immortal Grove ini, ia terikat untuk menjadi seniman bela diri pertama yang menerobos ke alam dewa. Teng Yun berkata dengan penuh semangat, Haha, ya. Ye Yuan tidak hanya hidup, tapi dia juga hidup dengan sangat baik. Benar-benar tidak bisa membayangkan, sudah kurang dari 50 tahun, dan dia sudah mendapatkan kembali Heavenly Dao untuk wilayah hutan abadi. Petik 2 Fang Tian terlihat lega dan berkata, Ya. Beberapa tahun ini, saya selalu khawatir tentang keselamatan Ye Yuan dan tidak pernah berpikir untuk bisa menerobos ke alam dewa. Ye Yuan benar-benar memberi saya kejutan besar. Bagaimana mungkin Fang Tian tidak terkejut? Begitu dia menerobos ke alam dewa, umur panjangnya akan meningkat pesat. Hidup 50 ribu tahun lagi sama sekali bukan masalah. Lebih penting lagi, dengan pemahaman ranah kultifasinya, menerobos ke alam dewa langit sekilas juga sesuatu yang cepat atau lambat. Pada saat itu, masa hidupnya masih akan meningkat lebih besar lagi. Ye Yuan benar-benar memberinya hadiah besar. Tepat pada saat ini, aura mengerikan melonjak ke langit. Tekanan binatang surgawi yang sangat kuat menyapu seluruh aula penegakan hukum. Alis Fang Tian terangkat, dan dia berkata dengan terkejut, ini Sky Distance Senior. Ayo, keluar dan lihatlah. Petik 2 Di atas di langit, binatang surgawi kura-kura hitam yang sangat besar menghalangi matahari dan menutupi langit. Tekanan mengerikan menyebar hingga puluhan ribu mil. Hahaha, hukum dao-dao akhirnya kembali. Hal yang diambil surga dari saya saat itu akhirnya masih kembali. Hahaha. Tawa Sky Distance yang tak terkendali mirip dengan gelombang petir yang menggelinding, berdesir, mengejutkan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bagi yang lain, bahkan jika dao surgawi kembali, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos ke alam dewa segera. Tapi Sky Distance awalnya adalah pembangkit tenaga listrik dewa alam. Dao surgawi kembali, ia hampir kembali ke alam dewa pada saat pertama. Selanjutnya, itu adalah penyelesaian besar surga glimps dewa alam. Cahaya putih, ini benar-benar hebat. Kakak Yuan, hei, dia baik-baik saja. Petik dua. Li Air yang selalu tenang dan tenang juga agak bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Beberapa dekade ini, dia praktis mengkhawatirkan Ye Yuan setiap menit dan detik. Sepanjang jalan sampai hari ini, sebuah batu besar di hatinya akhirnya mendarat. Cahaya putih juga terlihat bersemangat dan berkata, heh, kita harus meningkatkan kultivasi kita. Kalau tidak, ketika kita mencapai dunia heaven span, kita akan menyeret kakak ke bawah lagi. Dao surgawi kembali lagi, saya percaya kekuatan Big Brother mungkin meningkat pesat dalam beberapa dekade ini. Petik dua. Li Air mengangguk, sangat menyetujui hatinya. Beberapa dekade ini, dia benar-benar tidak berkultivasi dengan baik sebelumnya. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa menenangkan hatinya selama ini. Sekarang, dia berharap bisa memasuki pengasingan tertutup segera dan berkultivasi, berusaha untuk menerobos ke alam dewa secepat mungkin. Di Gutsfall Mountain Rang, tanah pengasingan. Nenek moyang di sini adalah sama dengan Sky Distant, juga kembali ke alam dewa. Jun R., kamu benar-benar melahirkan putra yang baik. Aku benar-benar tidak berharap dia benar-benar melakukannya. Sepertinya, dia mengangkat kutukan dan membiarkan klan keluar dari sini juga hanya masalah waktu. Kata leluhur. Tapi Ao Jun menghela nafas sedikit dan berkata, sudah sulit baginya beberapa tahun ini. Leluhur tersenyum dan berkata, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar sekarang. Dao Surgawi kembali, Anda harus berkultivasi dengan baik. Ketika Anda menerobos ke alam dewa, Anda akan dapat menahan sebagian dari kekuatan kutukan, umur hidup Anda meningkat sangat. Kalau tidak, ketika Yuan R. kembali dan menemukan bahwa ibunya sudah pergi, bukankah dia akan membuat lubang di langit? Ao Jun terkikik, digelitik oleh leluhur juga. Mengangguk, dia tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan leluhur itu benar. Dengan emosinya, dia mungkin benar-benar melakukan itu. Sementara pada saat ini, Kun Wu melihat ke arah gerbang memunci dunia dan bergumam, bocah itu benar-benar berhasil sampai di sana dengan selamat. Namun, apa yang dia lakukan di sana? Sudah 50 tahun, mungkinkah dia sudah menerobos ke alam dewa surgawi? Itu tidak mungkin. Sai, sangat iri pada dasles kentut tua itu, untuk bisa mengikuti di sana. Petik 2 Berbicara secara logis, Ye Yuan harus mencapai realm Divine Lord sebelum dia bisa memberikan dao surgawi dan kimistis ke dunia immortal grove melalui dua harta roh besar Empyrean. Tapi baru 50 tahun, dan Ye Yuan melakukannya. Hanya 50 tahun untuk menerobos dari tahap awal groto mendalam ke alam dewa surgawi, ini hanya omong kosong. Ah! S. Sir Ye, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Hong Yin terkejut, baru kemudian menyadari bahwa itu adalah Ye Yuan. Dia sangat terkejut. Mem, pengurungan tertutup kali ini mencapai saat kritis, jadi waktunya agak lama. Apa yang salah dengan menara harta karun miriat, mengapa tidak ada satu pelanggan di aula ini? Ye Yuan bertanya. Bukankah masih keluarga Wang? Sejak Sir merawat keluarga Wang, mereka sangat rendah hati pada beberapa tahun pertama, rendah diri sampai mereka hampir tidak ada lagi. Tetapi kemudian, mereka mengundang dewa alkimia bintang dua dari keluarga utama Brightrise City, menyambar kemuliaan miriat Treasure Tower sekaligus. Beberapa tahun ini, menara harta karun miriat kami bersama-sama ditekan oleh City Lord Manor dan keluarga Wang. Kami sudah hampir tidak dapat bertahan lagi, kata Hong Yin mendesak. Dewa alkimia bintang dua. Heh, keluarga Wang benar-benar memainkan langkah besar, untuk benar-benar bahkan memindahkan Dewa Alkimia Dua Bintang. Sepertinya kita masih terlalu baik hati sebelumnya. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Dengan temperamen Ye Yuan, setelah kejadian terakhir kali, dia akan menghancurkan keluarga Wang. Namun, Ye Yuan mempertimbangkan situasi Jewel Hill City dan tahu bahwa begitu dia bergerak melawan keluarga Wang, City Lord Manor pasti harus turun tangan, jadi dia membiarkan mereka pergi. Dia tidak berharap bahwa mereka tidak bertobat dan memperbaiki kesalahan mereka. Ini berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Tuan Ye, Dewa Alkimia Bintang Dua itu sangat tangguh. Tidak hanya dia mendorong pil Divine Essence kelas surgawi, dia bahkan meluncurkan pil surgawi kelas 1 tier 1 tingkat surgawi. Mereka berusaha memusnahkan kita sekali dan untuk semua. Hong Yin berkata dengan marah. Mengundang Alkimia, Bintang Dua, Dewa sudah melanggar aturan tak terucapkan Jewel Hill City. Menara Harta Karun Miriat secara alami tidak bisa menangkis. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, Menara Harta Karun Miriat adalah urusan Kaisar Surgawi Harta Karun. Karena keluarga Wang mengundang Dewa Alkimia Bintang Dua, mengapa Tower Lord yang tidak mengundang Dewa Alkimia Bintang Dua dari para petinggi? Petik 2. Hong Yin berkata tanpa daya ketika dia mendengar ini, Tuan tidak tahu ini. Menara Harta Karun kami sangat lemah di seluruh wilayah ibu kota Wumeng. Kita tidak hanya harus menanggung pajak yang sangat besar, tetapi bahkan ada semua jenis pembatasan. Karenanya, Dewa Bintang Dua dan di atas semuanya adalah sumber daya yang langka. Biasanya, mereka semua dialokasikan ke beberapa kabupaten yang lebih besar. Beberapa tahun ini, Tower Lord juga telah meminta dari mereka, tetapi Jewel Hill City, tempat kecil semacam ini, para atasan hanya menutup mata dan membiarkan kita menjalankan program kita sendiri. Petik 2. Bab 1343, Pil Pengolah Esensi Meskipun dia sudah lama menebak sedikit, Menara Harta Karun Miriat yang begitu menyedihkan masih membuat Ye Yuan sangat terkejut. Menara Harta Karun Miriat adalah bisnis Kaisar Surgawi, untuk benar-benar melakukan dengan sangat menyedihkan. Jadi, kita hanya bisa mengandalkan usaha kita sendiri, kata Ye Yuan. Hong Yin menganggup tanpa daya dan berkata, ini logika ini. Tapi, mereka memiliki Dewa Alkimia Bintang Dua. Kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini, apapun yang terjadi. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Dewa Alkimia Bintang Dua terdengar mengesankan, tetapi di Jewel Hill City, mereka yang dapat menggunakan Pil Surgawi Bintang Dua, dan mampu menggunakannya, berapa banyak yang ada di sana. Hong Yin berkata, Tetapi kualitas Pil Surgawi kelas menengah keluarga uang tingkat satu semuanya sangat tinggi. Mereka sudah memeras kami sampai mati. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan anggukan, And, Pil Define kelas menengah tier satu memang masalah. Sepertinya aku harus menerobos lebih awal. Petik 2. Hong Yin tercengang, agak tidak yakin apa artinya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Baiklah, aku akan pergi dan bertemu Tower Lord. Oh, benar, apakah Nona Wanru masih baik-baik saja. Petik 2. Menyebutkan Nona Wanru, Hong Yin tersenyum dan berkata, Tidak mungkin lebih baik. Bakat seni bela diri Nona Wanru benar-benar luar biasa. Kekuatannya sudah melampaui kekuatanku sekarang. Petik 2. Alis Ye Yuan terangkat, dan dia berkata, Dia membaik begitu cepat. Liang Wanru menerobos ke alam dewa juga hanya masalah beberapa dekade ini. Tapi Hong Yin adalah pembangkit tenaga dewa alam lama. Dalam beberapa dekade singkat, Liang Wanru melampaui Hong Yin. Kecepatan peningkatan semacam ini bisa digambarkan menggunakan menakutkan. Hong Yin tiba-tiba berubah menjadi ekspresi sedih dan berkata, Ya, aku sudah tidak cocok dengan Wanru sekarang. Saya berkata, Tuan, Anda menyelamatkan Wanru dan juga membuangnya ke satu sisi tanpa peduli. Sepertinya itu tidak terlalu baik untuknya, kan? Wanru kami memikirkanmu setiap hari sampai dia tergila-gila. Petik 2. Ye Yuan tertegun ketika mendengar itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Hati Ye ini sudah lama berkomitmen. Saya menyelamatkan Nona Wanru hanya karena dia adalah penyelamat saya dan tidak bercampur dengan perasaan pria dan wanita. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung berbalik dan pergi, meninggalkan Hong Yin dengan senyum pahit. Ye Yuan merasakan kepalanya membengkak juga. Urusannya sendiri belum diselesaikan, tidak berharap untuk meninggalkan utang cinta lagi di sini. Hanya saja Liang Wanru adalah penyelamatnya, Ye Yuan tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak peduli apapun yang terjadi. Dia berhutang banyak pada Li Er dan Mu Ling Sui dan tidak bisa lagi menampung orang lain di dalam hatinya. Sepertinya aku harus mengurangi kontak dengan Nona Wanru di masa depan. Kalau tidak, dia mungkin akan jatuh lebih dalam dan lebih dalam, Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Ketika Yang Rui melihat Ye Yuan, itu seperti melihat cahaya terang di kegelapan. Astaga! Yonger Broter Ye, jika Anda masih tidak meninggalkan pengasingan, Myriad Tracer Tower kami harus menutup toko untuk selamanya. Yang Rui menarik Ye Yuan dan berkata, Di bawah situasi ini saat ini, Ye Yuan adalah satu-satunya harapannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tower Lord tidak perlu khawatir. Masalah menara harta karun Myriad, saya sudah belajar dari Hong Yin di sana. Petik 2 Tatapan Yang Rui berkilat, awalnya itu kejutan yang menyenangkan. Tetapi segera, itu diragukan lagi ketika dia berkata, kamu benar-benar punya cara. Tapi, sepertinya masih ada jalan yang sangat panjang untuk pergi dari groto mendalam tahap menengah. Ingin menyempurnakan pil surgawi tingkat menengah tier 1, seseorang secara alami membutuhkan kekuatan mereka untuk mencapai groto mendalam tingkat menengah terlebih dahulu. Perbedaan antara pembangkit tenaga listrik reality dewa terlalu besar. Ingin melompati kerajaan dan memurnikan pil surgawi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Setelah Ye Yuan memolah canon Chaos Heaven Spun, wilayahnya tidak meningkat, tetapi jatuh, tampak hampir sama seperti sebelum dia pergi ke pengasingan tertutup. Oleh karena itu, Yang Rui menyatakan keraguan terhadap kata-kata Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Menara Lord yakinlah, Anda hanya mengirim kata keluar. Miriat Treasure Tower kami akan meluncurkan pil di Fine Tier 1 baru. Efeknya dua kali lipat dibandingkan dengan esens meningkatkan pil, harganya tidak berubah. Selain itu, pil obat jenis ini tersedia dalam semua varietas, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat surgawi. Petik 2 Setiap kali Ye Yuan mengatakan sepatah kata pun, Yang Rui akan sangat terkejut di dalam hatinya. Esens meningkatkan pil adalah pil obat yang digunakan untuk menumbuhkan groto tahap menengah. Kemanjuran obat bahkan lebih besar dari pil esens surgawi. Ketika seniman bela diri mengambil pil esens surgawi sampai tidak memiliki efek lagi, mereka biasanya akan memilih untuk membeli pil peningkatan esensi. Perjalanan kultivasi, tanpa bantuan pil obat, sama sulitnya dengan naik ke surga. Tidak banyak yang memiliki cara menantang surga Ye Yuan, untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat surgawi tanpa henti. Oleh karena itu, mereka hanya dapat membeli pil obat tingkat tinggi. Berbicara semata-mata pada efek obat, efek obat dari divine esens pills kelas hampir sama dengan esens meningkatkan pills bermutu tinggi. Namun, divine esens pills kelas jauh lebih mahal daripada esens meningkatkan pills tingkat tinggi. Alasannya adalah bahwa pil obat kelas surgawi dapat dikonsumsi tanpa batas. Bagi sebagian besar seniman bela diri, pil obat tingkat dewa hanya sedikit membantu. Bahkan jika mereka mampu membeli divine esens pills tingkat ilahi, itu juga tidak mungkin untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pil obat tingkat dewa umumnya hanya tipuan. Mereka yang benar-benar membelinya sebenarnya tidak banyak. Setelah Wang Xuanfeng datang ke keluarga Wang, ia meluncurkan beberapa jenis pil divine kelas menengah tier 1 surga, yang secara alami sangat populer. Alkemis Jewel Hill City Murni harus memukul jackpot untuk memperbaiki pil surgawi tingkat surgawi. Tapi Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa dia akan meluncurkan pil divine tier 1 jenis baru. Ini membuat yang Rui kaget sampai rahangnya jatuh. Adik Ye, kamu, kamu tidak bisa bercanda denganku, kan? Degandakan efek pil peningkatan esensi. Mengapa saya belum pernah mendengar pil obat seperti itu sebelumnya? Yang Rui merasa bahwa Ye Yuan pasti bercanda. Bahkan di ibu kota Wu Meng, pil obat kultivasi yang digunakan grotto level menengah juga adalah esens meningkatkan pil. Dia belum pernah mendengar sebelumnya sifat obat pil seperti apa yang dua kali lipat dari pil peningkatan esensi. Selain itu, harganya bahkan sama dengan esens meningkatkan pil. Ini benar-benar terlalu fantastik. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini juga sangat normal bagi Tower Lord untuk tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Nama pil surgawi ini disebut esens chulti fatting pil. Ye ini melihat pil obat ini dalam catatan klasik yang sangat kuno. Jika Tower Lord merasa khawatir dengan Ye ini, maka Tower Lord juga dapat mempromosikannya lagi setelah menunggu Ye untuk memperbaikinya. Petik 2 Ye Yuan memberi yang Rui Kepala Up sekarang secara alami untuk mengumpulkan bola mata dan membiarkan suhu pil esens chulti fatting pil memanas terlebih dahulu. Dengan cara ini, itu secara alami bermanfaat bagi bisnis Myriad Treasure Tower. Jika meluncurkannya setelah penyulingan, mereka secara alami akan kehilangan inisiatif dalam hal waktu. Sebenarnya, pil pengolah esensi ini bukan yang Ye Yuan lihat dalam beberapa catatan. Itu bahkan tidak diajarkan kepadanya oleh Dasles. Pil esens chulti fatting ini adalah formula pil yang dibuat Ye Yuan saat dia memasuki dao dengan alkimia. Ye Yuan tidak pernah mematuhi formula pil secara kaku saat memurnikan pil. Mayoritas alkemis, ketika memurnikan pil, semuanya disempurnakan menurut formula pil, membiasakan diri dengan sifat obat melalui formula pil. Tapi fokus Ye Yuan selalu pada obat-obatan roh, memahami formula pil dengan obat-obatan roh sebagai dasarnya. Jika bukan karena itu, dia juga tidak akan dapat membuat dao defying pil, semacam pil-pil surga menantang. Ketika di Immortal Grove Regen, dia sudah membuat banyak formula pil. Sekarang, Ye Yuan memasuki dao dengan alkimia, menciptakan Canon Chaos Heaven Span, metode kultivasi ini, pemahamannya terhadap alkimia dao juga menjadi lebih dalam. Ditambah dengan itu, dia sudah sepenuhnya memahami beberapa ribu jenis sifat obat-obat roh tier 1, membuat beberapa formula pil tidak ada artinya bagi Ye Yuan. Pil esens chulti fatting adalah salah satunya. Ekspresi yang Rui berubah, dan dia buru-buru berkata, Saudara muda Ye, saudara ini tidak bermaksud seperti itu, jangan Anda salah paham. Hanya saja kata-kata saudara muda terlalu mengejutkan, itu sebabnya saudara ini akan sangat heran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tower Lord tidak harus berdiri pada upacara. Agar kamu dapat memiliki hari ini, itu semua berkat menara harta karun miriat. Kamu ini bukan seseorang yang menunjukkan rasa tidak berterima kasih atas kebaikan, mengapa aku marah karena masalah kecil ini. Petik 2. Bab 1344, memberikannya kepada Anda. Apakah kalian mendengar? Menara harta karun miriat sudah mengeluarkan kabar. Mereka akan meluncurkan pil obat jenis baru yang disebut. Disebut apa lagi? Petik 2. Pil esens chulti fatting. Benar? Benar, benar. Ini pil esens chulti fatting. Astaga, luar biasa. Saya mendengar bahwa efek obat pil esens chulti fatting ini dua kali lipat dari pil peningkatan esensi. Kamu juga percaya itu? Apakah Anda pikir itu menjual kubis di pasar? Apakah Anda tahu apa konsep ganda? Masuk akal, saya rasa miriat Racer Tower tidak bisa bertahan lagi, dengan sengaja menciptakan tipuan ini untuk menarik pelanggan. Jujur saja, miriat Racer Tower Jewel Hill City kami memang sedikit lemah. Petik 2. Mem, tetapi untuk bersaing dengan menara harta karun miriat, keluarga uang menguntungkan kita, seniman bela diri tingkat bawah ini. Apakah miriat Racer Tower dapat menggerakkan gelombang apapun, kita hanya akan menunggu dan melihat. Petik 2. Kata yang dikeluarkan miriat Racer Tower terus diseduh di Jewel Hill City. Tetapi mayoritas orang tidak optimis tentang menara harta karun miriat. Esens chulti fatting pil, pil obat ini, tidak ada yang pernah mendengarnya sama sekali. Setidaknya, di seluruh wilayah ibu kota Wu Meng, tidak ada yang pernah mendengar pil obat yang menantang surga sebelumnya. Bahkan ketika yang Rui mendengar kata-kata Ye Yuan, dia memiliki pandangan tidak percaya, apalagi seniman bela diri yang biasa ini. Di kediaman keluarga uang, banyak anggota tingkat tinggi semua mengejek masalah ini. Pena Tua Suan, menurut pendapat Anda, seberapa besar kemungkinan menara harta milik mampu mengeluarkan pil esens chulti fatting ini? Wang Su bertanya. Wang Suan Feng mengelus jenggotnya dan tersenyum, berkata dengan jijik, menurut saya, bahkan 10 persen. Formula esens meningkatkan pil telah diedarkan di dunia heaven span selama tidak kurang dari 100 juta tahun. Sudah lama dikembangkan hingga batasnya. Bagaimana pil obat bahkan lebih kuat dari yang mungkin muncul? Ambil 10 ribu langkah mundur, bahkan jika anak itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang surga dan meningkatkan formula pil, meningkatkan 5 persen di atas fondasi saat ini sudah mencapai puncak kesempurnaan. Lipat gandakan khasiat obat, sakit, tak masuk akal. Petik 2. Mendengar kata-kata Wang Suan Feng, jejak raguan terakhir di hati semua orang juga menghilang menjadi nol. Karena memang begitu, maka miryat racer tower yang ada di ujung tali. Kata Wang Yuxiang. Wang Suan Feng tersenyum dan berkata, saya pikir mereka seharusnya sudah gagal. Selama bertahun-tahun, mereka mungkin sudah mencapai batasnya. Petik 2. Kata-kata Wang Suan Feng membuat semua orang menghela napas panjang lega. Pertarungan sengit yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun ini akhirnya bisa berakhir. Akhirnya, itu masih berakhir dengan kekalahan miryat racer tower. Wang Yuxiang berkata dengan gembira, meremas menara harta karun miryat, itu semua berkat Sir Su dan Penatua Suan. Begitu menara harta karun miryat pergi, sumber daya kultifasi Sir Su dan Penatua Suan akan sepenuhnya ditanggung oleh keluarga cabang Jewel Hill City. Petik 2. Huhu, Penatua Yuxiang tidak perlu sopan, keluarga cabang Jewel Hill City dan keluarga utama Bright Rice City memiliki nafas dan cabang yang sama, terikat bersama-sama baik atau buruk, kata Wang Su sambil tertawa. Wang Yuxiang sedikit takut di dalam hatinya, diam-diam khawatir dengan pengalaman dan kelicikan Wang Su ini. Kata-kata ini terdengar seperti menolak, dan juga seperti menerima, membuat Anda menggaruk-garuk kepala. Itu setara dengan tidak mengatakan apa-apa. Tapi tidak mengatakan itu setara dengan mengatakannya. Generasi muda keluarga utama Bright Rice City, kompetisi juga sangat sengit. Bagi Wang Su yang ingin keluar dari pengepungan yang berat itu, mau tidak mau ia tidak dapat membuang dukungan sumber daya dari seluruh. Karena itu, mengucapkan kata-kata ini sebenarnya sama dengan menerima keluarga cabang Jewel Hill City yang semakin dekat. Wang Yuxiang adalah sosok yang menjadi lihai dengan usia juga. Dia secara alami tidak akan gagal untuk memahami arti kata-kata Wang Su. Tuan Su, Pena Tua Suan, begitu menara harta karun miriat jatuh, dendam keluarga cabang Jewel Hill City kami dapat dibalas. Secercah cahaya dingin melintas di mata Wang Yuxiang. Wang Suan Feng tersenyum dan berkata, Tentu saja, anak itu hanyalah seorang alkemis tamu. Dengan kita berdua di sekitar, Yang Rui tidak akan berani menjadi kurang ajar juga. Setelah menara harta milik menarik, Ye Yuan akan menjadi dakwit tak menentu. Bagaimana dia harus diuleni, bukankah masih terserah orang lain? Keluarga Wang memiliki dua pusat kekuatan surga glimps dewa yang perkasa. Bukankah berurusan dengan menangkap Ye Yuan dengan mudah? Setengah bulan kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Ketika Yang Rui melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan, ekspresi seperti melihat hantu. Kamu, bagaimana kamu menerobos? Setengah bulan yang lalu, Ye Yuan jelas masih jauh dari groto profound tingkat menengah. Setengah bulan kemudian, dia menerobos. Kecepatan semacam ini juga agak terlalu cepat, kan? Kultivasi seniman bela diri biasa, dari groto profound tahap awal hingga groto profound tingkat menengah, dibutuhkan beberapa ribu tahun, apapun yang terjadi. Bahkan para jenius dengan bakat yang sangat bagus, metode penanaman yang sangat kuat, dibawa akumulasi pil obat dalam jumlah besar, ia juga perlu mengeluarkan waktu beberapa ratus tahun. Sebelum meninggalkan pengasingan terakhir kali, kecepatan kultivasi Ye Yuan belum begitu mencengangkan. Tapi kali ini, itu agak terlalu cepat. Menerobos dalam 15 hari, mungkinkah tidak ada hambatan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, memiliki beberapa pencerahan selama pengasingan tertutup sebelumnya. Siaran tertutup kali ini, menerobos kemacetan dalam satu tembakan. Tower Lord tahu itu. Tidak hanya pil esens surgawi tingkat divine yang ada pada saya, tetapi juga ada pil esens Kultivating Great Dewa. Petik 2 Yang Rui gemetar di seluruh, dan dia berkata dengan terkejut, kamu benar-benar memperhalus pil esens Kultivating. Ye Yuan tertawa dan berkata, mungkinkah Tuan Menara benar-benar berpikir bahwa aku bercanda denganmu? Kamu lihat. Botol obat kecil muncul di tangan Ye Yuan. Saat dibuka, aroma obat meluap. Kekuatan obat yang berlimpah. Yang Rui menerima pil obat dengan kejutan yang menyenangkan dan memeriksanya dengan cermat. Ketika pertama kali menatap pil pengolah esensi ini, Yang Rui merasa yakin di hatinya bahwa Myriad Treasure Tower akan selamat. Baca lebih lanjut bab di novelringan.com kami. Meskipun tidak mungkin untuk menilai kekuatan-kekuatan obat dari penampilan, kekuatan obat yang melimpa itu memberinya keyakinan. Adik laki-laki, bisakah? Bisakah aku mencobanya? Yang Rui bertanya dengan sedikit gelisah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja kamu bisa. Yang Rui mengirim pil obat ke mulutnya dengan sedikit kebingungan. Begitu obat memasuki mulut, gelombang kekuatan obat megah langsung memenuhi seluruh tubuh. Dia jelas merasakan esensi surgawinya yang tidak bergerak untuk waktu yang lama sebenarnya memiliki sedikit peningkatan. Penemuan ini membuat Yang Rui sangat terkejut. Berbicara secara logis, dengan wilayahnya, pil obat tingkat ini sudah benar-benar tidak berguna baginya. Bahkan jika Ye Yuan mengklaim bahwa kemanjuran obat-pil obat ini adalah dua kali lipat dari pil peningkatan esensi. Tapi perasaan semacam itu sama sekali tidak akan salah. Esensi surgawinya benar-benar memiliki sedikit peningkatan. Ketika Su Lin Pu di samping melihat bahwa ekspresi wajah Yang Rui sangat menarik, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana, Tower Lord? Yang Rui mengabaikannya, tetapi berbalik ke arah Ye Yuan dengan ekspresi ekstasi liar dan berkata, Kakak Ye, kamu benar-benar luar biasa. Saya dapat yakin bahwa segera setelah pil obat ini diluncurkan, mungkin seluruh dunia Heaven Spun akan menjadi gila karenanya. Pil esens Chultifating ini benar-benar membawa manfaat bagi seluruh seniman bela diri tingkat bawah Heaven Spun World. Petik 2 Ekspresi Su Lin Pu berubah, menghela nafas dengan takjub. Berat kata-kata yang Rui terlalu berat. Menguntungkan seluruh dunia Heaven Spun, dapat dilihat bahwa pil obat ini benar-benar menantang surga hingga maksimal. Evaluasi ini terlalu tinggi. Tapi Ye Yuan tersenyum dan mengeluarkan slip batu giyok, berkata sambil tersenyum, ini adalah pil-pil esens Chultifating pil, aku akan memberikannya kepada Tower Lord. Beberapa tahun ini, Ye ini menerima rahmat miriat Treasure Tower. Saya tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Saya akan menggunakan pil-pil esens Chultifating pil ini sebagai pembayaran. Seluruh tubuh yang Rui gemetar, menggunakan tatapan yang sangat skeptis untuk melihat Ye Yuan dan berkata, Adik Ye, kamu. Kamu tidak bercanda, kan? Apakah Anda benar-benar tidak tahu apa artinya pil pengolah esensi ini? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Justru karena aku tahu itu. Oleh karena itu, itu sebabnya saya memberikannya kepada Tower Lord. Bab 1345 banding 1345. Yang Rui memberi Ye Yuan pandangan yang mendalam dan menemukan bahwa Ye Yuan sedang menatapnya sambil tersenyum. Dia kaget dalam hati dan mengerti dengan sangat cepat mengapa Ye Yuan melakukannya. Bocah ini memiliki pemikiran yang sangat cermat. Formula pil hadiah, langkah ini cukup indah hingga ekstrim. Yang Rui memuji Ye Yuan di dalam hatinya. Bahkan yang Rui dapat melihat pentingnya formula pil ini, jadi bagaimana mungkin yang lain tidak mengartikannya. Setelah pil esensi Chulti Fatting ini menyebar, itu pasti akan seperti wabah, menyebar ke seluruh dunia heaven span. Dengan begitu, pil pengolah esensi bukan hanya bukan hal yang baik untuk Ye Yuan, tetapi juga menjadi kentang panas. Sedemikian rupa sehingga akan mengundang bencana fatal. Tetapi, jika Myriad Racer Tower memiliki formula pil esens Chulti Fatting pil, itu sama sekali berbeda. Menara Myriad Racer adalah bisnis Kaisar Langit Myriad Racer. Orang yang berani punya ide tentang bisnisnya sebenarnya tidak banyak. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang sejati itu tidak akan menemukan masalah dengan Heavenly Emperor Myriad Racer karena formula pil kelas menengah tier 1 yang kecil. Poin pertama ini adalah langkah menjaga diri Ye Yuan yang bijaksana dan bijaksana. Poin kedua, sama seperti Ye Yuan berkata pada dirinya sendiri, itu adalah untuk membalas kebaikan. Hanya saja hadiah besar ini agak terlalu berat. Setelah pil esens Chulti Fatting dirilis, Myriad Racer Tower pasti akan dapat menyapu seluruh kota Jewel Hill seperti menghancurkan daun mati. Dan Yang Rui menyumbangkan formula pil ke Menara Harta Karun Myriad pasti akan mendapatkan imbalan besar eselon atas. Bantuan ini tidak bisa dikatakan tidak besar. Tentu saja, Yang Rui mengerti bahwa jika itu untuk menjaga diam-diam keluar dari bahaya, Ye Yuan benar-benar tidak bisa mengeluarkan formula pil ini. Selama dia tidak mengeluarkannya, semuanya tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Dengan cara ini, itu cukup untuk melihat bahwa Ye Yuan adalah seseorang yang sangat menghargai hubungan. Dia hanya mengambil bom seperti itu untuk menyelamatkan Menara Harta Karun Myriad. Yang Rui menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saudara muda Ye, saya mengerti. Di masa depan, kami akan memanggil satu sama lain sebagai saudara. Bantuan ini, Penatua Broter, saya, menerimanya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan angkuh dan memanggil Broter Yang. Saudara Yang, penyempurnaan pil pemupuk esensi ini agak sulit. Jika Penatua Song memiliki bidang yang tidak dia pahami, Anda dapat meminta dia datang menemui saya. Petik 2 Yang Rui menganggup dan berkata, Oke, tidak masalah. Petik 2 Penatua Song adalah dewa alkemis bintang satu baru yang dikirim ke lantai atas. Hanya saja setelah dia datang, itu tidak mengubah kesulitan Myriad Treasure Tower sama sekali. F asterisk cek aku, datang terlambat lagi. Kalian sekelompok binatang, ini juga masih terlalu dini, kan? Petik 2 Menara Harta Karun Myriad akan merilis pil esensi cultifating pil hari ini. Tidak datang lebih awal, bahkan tidak bisa minum seteguk sup. Petik 2 Sialan, aku akan memberimu 50 batu esensi surgawi, Anda memberikan tempat Anda kepada saya, bagaimana itu? Abaikan. Ingin membeli tempat saya hanya dengan 50 batu esensi surgawi. 500, tidak sedikit pun. Selain itu, setelah Anda membeli pil esens cultifating, Anda harus berbagi dengan saya satu, saya akan membeli dengan harga asli. Pergilah ke neraka, kau. Begitu pil esens cultifating diluncurkan, itu segera seperti tornado, langsung menyapu seluruh Jewel Hill City. Pintu Myriad Treasure Tower hampir meledak terbuka. Ye Yuan memanfaatkan waktu setengah bulan itu dan memperbaiki sejumlah besar pil esensi cultifating. Selebihnya, dia tidak peduli. Dalam operasi, Yang Rui dan Su Lin Pu jelas jauh lebih berpengalaman daripada dia. Kedua orang itu merumuskan serangkaian trik promosi, merekrut tiga kelompok seniman bela diri di luar untuk menguji pil secara gratis. Pada gelombang pertama, cukup banyak orang yang memiliki sikap ragu-ragu. Mereka yang benar-benar datang untuk menguji pil tidak banyak. Tapi justru setelah bac pertama orang menguji pil, reputasi pil esensi cultifating meledak dalam sekali jalan. The Esensi Cultifating Pil adalah pil obat jenis baru. Menghonsumsi pil obat ini pertama kali, efeknya paling jelas. Meskipun semua orang meragukan efek obat pil esensi cultifating, orang-orang yang memperhatikan banyak. Setelah semua, menara harta karun miriat sudah bicara besar. Tetapi setelah beberapa orang yang menguji pil menghonsumsi esensi cultifating pil, hasilnya langsung, aura mereka melonjak sangat di tempat. Efek semacam ini benar-benar apa yang pil esensi meningkatkan tidak bisa capai. Orang-orang yang menguji pil itu seperti telah mengambil harta, semua sangat bersemangat. Dengan ini, itu membangkitkan selera semua orang. Oleh karena itu, slot untuk pengujian pil batch kedua dan ketiga, semua orang menjadi gila. Seseorang melelang dengan harga tinggi ketika mereka mendapatkan slot untuk menguji pil. Dikatakan bahwa harga tertinggi dilelang 10 ribu keping esensi batu surgawi tingkat rendah. Setelah 3 batch pengujian pil, penjualan miriat Tracer Tower segera menjadi eksklusif. Peledak yang tidak pernah ada sebelumnya. Harga yang sama, tetapi efek obat dua kali lipat dari pil penambah esensi, siapa yang masih akan pergi dan membeli pil penambah esensi. Oleh karena itu, bukan hanya keluarga Wang, di dalam toko keluarga Lu dan keluarga Lin, itu hampir menjadi sepi. Keluarga Wang, semua orang menjadi semut di wajan panas, semua berputar-putar dengan cemas. Penatua Suan, bukankah Anda mengatakan bahwa itu benar-benar mustahil bagi pil pengolah esensi? Sekarang, kami tidak memiliki langkah-langkah respons sama sekali, dan sangat pasif. Wang Su mengerutu. Wajah Wang Suan Feng juga sangat jelek. Tentu saja, bahkan lebih, itu memalukan. Dia mengatakan dengan pasti sebelumnya, menyatakan bahwa itu benar-benar mustahil bagi menara harta karun miriat untuk memperbaiki apapun esensi Chulti Fatting Pil. Sekarang, wajah ini sangat keras. Pada kenyataannya, Wang Su tahu bahwa bahkan jika keluarga Wang merespons terlebih dahulu, menghadapi serangan kuat esensi Chulti Fatting Pil, mereka masih bingung apa yang harus dilakukan. Ini juga tidak bisa menyalahkanku. Apakah Anda semua tahu apa arti penampilan pil esensi Chulti Fatting ini? Wang Suan Feng berkata. Itu berarti bahwa keluarga cabang Jewel Hill City kita tidak bisa bertahan lagi. Wang Su berkata dengan kesal. Beberapa dekade ini, untuk menantang menara harta karun miriat, pengeluaran keluarga Wang juga luar biasa. Mereka awalnya berencana untuk mendominasi kota Jewel Hill setelah melelahkan menara harta karun miriat sampai mati. Tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka tidak menghabiskan menara harta karun miriat sampai mati, tetapi sebaliknya, biarkan harta karun menara miriat menghadapi pukulan langsung. Pukulan ini terlalu kejam, mungkin langsung memukul mereka sampai mati. Wang Suan Feng tersenyum dingin dan berkata, Bodoh! Wang Su, cakrawala Anda terlalu dangkal. Bagaimana Anda bisa mengambil tanggung jawab utama di masa depan? Dalam pandangan saya, penampilan pil esensi Chulti Fatting ini akan mempengaruhi seluruh dunia Heavenspun. Kaisar Surgawi Miriat Racer akan menggunakan pil obat ini untuk mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Wang Su tersenyum dingin dan berkata, Heh, Benatua Su, apakah Anda pikir saya belum mempertimbangkan hal ini? Hanya saja, apakah Anda merasa bahwa bocah lelaki bernama Ye Yuan akan menyerahkan formula pil? Nilai formula pil ini tidak dapat diperkirakan. Menghadapi keuntungan sebesar itu, siapa yang akan dengan mudah meludahkannya? Petik 2. Wang Suan Feng membeku. Dia tidak memikirkan lapisan ini. Wang Su memandang Wang Suan Feng dan melanjutkan, Oleh karena itu, anak ini menggali kuburnya sendiri. Jangan melihat bagaimana mereka bersuka cita sekarang. Tak lama, bocah itu dan menara harta karun miriat pasti akan kehilangan semua kesopanan. Ketika saatnya tiba, Heh, heh. Petik 2. Mendengar analisis Wang Su membuat Wang Suan Feng dan yang lainnya menyalakan harapan sekali lagi. Wang Yuxiang berkata, Lalu maksud Sir Su adalah, Kita terus bertahan, bertahan sampai mereka jatuh. Wang Su menganggup dan berkata, Itu benar. Ekspresi Wang Yuxiang jelek ketika dia berkata, Tapi keluarga cabang Jewel Hill City kita tidak bisa bersaing dengan kekayaan yang luas dari miriat Tracer Tower. Beberapa tahun ini, kami telah menghabiskan semua sumber daya kami. Terus berhenti, aku takut menara harta karun miriat belum jatuh, dan keluarga uang kita akan runtuh duluan. Petik 2. Wang Su telah tinggal di kota Jewel Hill selama beberapa dekade dan secara alami memiliki pemahaman tentang sumber daya keuangan keluarga uang. Dia memikirkannya dan berkata, Dua hari ini, saya akan meminta bantuan dari keluarga utama, Minta mereka mendukung keluarga cabang Jewel Hill City. Perang sudah berlangsung sampai sekarang, Lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Petik 2. Bab 1346 banding 1346. Penatua Feng, bagaimana Anda memperbaikinya? Yang bertanya adalah hantian dari miriat Tracer Tower milik hantian. Orang tua di seberangnya adalah kepala alkemis miriat Tracer Tower, Master Alkimia Bintang 3, Xiao Feng. Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Orang tua ini telah membudidayakan Alkimia Dao selama puluhan ribu tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya benar-benar bahkan tidak bisa memperbaiki pil surgawi tingkat menengah tier 1. Petik 2. Kejutan hantian sama sekali tidak signifikan, dan dia berkata, Gagal. Ini, ini tidak mungkin, bukan. Hanya pil divine kelas menengah tier 1, Bahkan Anda, puncak dewa Alkimia Bintang 3 ini, Sebenarnya tidak bisa memperbaikinya. Petik 2. Setengah bulan yang lalu, Hantian menerima formula pil essence cultivating pil yang diangkut oleh menara harta milik kota Jewel Hill City melalui saluran belakang. Setelah menerima intel yang ruwi, Hantian segera menyadari peluang bisnis yang sangat besar. Oleh karena itu, Ia mulai memobilisasi alkemis Miriat Tracer Tower di kota Wu dan mulai memperbaiki pil essence cultivating sesuai dengan formula pil. Tetapi dia menemukan dengan sangat cepat bahwa dia terlalu naif. Meskipun menara harta karun Miriat kekurangan tenaga, masih ada beberapa Dewa Alkimia Bintang 2. Tetapi di antara Dewa-Dewa Alkimia 2 Bintang ini, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang mampu memurnikan pil essence cultivating. Dengan takjub, Hantian menemukan Dewa Alkimia Bintang 3 untuk disempurnakan. Hasilnya masih sama. Pada akhirnya, Hantian, yang kehabisan pilihan, akhirnya bertunangan dengan Dewa Alkimia Bintang 3, Xiao Feng. Tapi yang mengejutkannya adalah bahkan Xiao Feng benar-benar gagal. Apakah pil essence cultivating ini sulit untuk disempurnakan? Xiao Feng menghela nafas dan berkata, formula pil ini merebut keberuntungan baik dari surga dan bumi. Jika tanpa pemahaman yang sangat mendalam terhadap Alkimia Dao, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Orang tua ini, masih kurang mencapai tingkat tertentu. Petik 2 Sebenarnya, dia sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Sayang sekali, tidak peduli apa, dia tidak bisa menembus pos pemeriksaan terakhir itu. Ketika Hantian mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan rasa sedih. Ketika dia baru saja mendapatkan pil-pil essence cultivating pil, dia bahkan berpikir bahwa dia mengambil harta. Tetapi melihat sekarang, itu murni nilainya kecil. Jika tidak bisa disempurnakan, apa yang bisa dilakukan bahkan jika formula pil ini lebih mengesankan? Aku tidak menyangka itu benar-benar menimba air dengan saringan. Huh, kata Hantian tak berdaya. Xiao Feng memikirkannya dan berkata, Tower Lord, aku punya ide. Petik 2 Hantian berkata dengan lesu, apa gagasan yang dimiliki Penatua Feng, jangan ragu untuk mengatakannya. Petik 2 Xiao Feng berkata, saya ingin melakukan perjalanan ke Jewel Hill City. Hantian membeku dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak pantas, kan? Penatua Feng, status Anda ditinggikan. Bagaimana Anda bisa merendahkan diri Anda yang mulia ke tempat sekuler semacam itu? Anda ingin bertemu dengan alkemis tamu bernama Ye Yuan, kan? Jika Anda ingin bertemu, saya hanya akan mengirim orang untuk menjemputnya di sini. Petik 2 Bagi mereka, Jewel Hill City, tempat semacam ini tidak layak untuk mereka tuju sama sekali. Tetapi Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, Tower Lord. Seperti kelanjutannya, mereka yang mencapai pertama dapat mengajar. Karena Ye Yuan itu sudah menyempurnakan pil esens Chultifating, itu menunjukkan bahwa pemahamannya tentang alkimia harus lebih dalam daripada milikku. Setidaknya pada penyempurnaan Pil Define Tier 1, aku kalah dengan dia. Sosok seperti ini pasti akan melampaui orang tua ini di masa depan, kita harus memberinya sopan santun yang memadai. Seorang jenius seperti itu, yang pernah dipekerjakan oleh Myriad Treasure Tower kami, dia pasti akan menjadi pilar menara Myriad Treasure di masa depan. Hantian memikirkannya dan berkata dengan anggukan, kata-kata Penatua Feng masuk akal. Kalau begitu, aku harus menyusahkan Penatua Feng untuk melakukan perjalanan. Jika memungkinkan, Anda harus membawanya ke ibu kota Wu Meng. Xiao Feng berkata, Huhu, tidak masalah sama sekali. Saya merasa bahwa mungkin, perjalanan ini adalah kesempatan beruntung bagi saya. Petik 2 Setengah tahun berlalu dalam sekejap sejak Myriad Treasure Tower meluncurkan esens Chultifating Pill. Dalam waktu setengah tahun ini, tokoh-tokoh keluarga Wang, keluarga Lin, dan keluarga Lu semuanya benar-benar tanpa orang. Peluncuran esens Chultifating Pill adalah pukulan yang hampir menghancurkan bagi mereka. Keluarga Lin dan keluarga Lu masih sedikit lebih baik, tapi keluarga Wang sudah menghabiskan lebih dari yang mereka dapatkan. Menara harta karun Myriad dan perpecahan Ye Yuan yang dikatakan Wang Su dengan pasti, mereka terus gagal melihatnya. Waktu setengah tahun ini, Ye Yuan menghabiskannya dengan sangat nyaman. Selain memperbaiki pil esens Chultifating Pill setiap hari, pil itu juga ditanam di dalam ruang World Suppressing Stella, memahami konsep. Setengah tahun ini juga membuat Yang Rui gila dengan kegembiraan. Menara harta karun Myriad dapat digambarkan dengan pepatah yang membawa gantang emas setiap hari. Setiap hari, Yang Rui tenggelam di tengah goncangan. Dia memiliki skor di dalam hatinya, batu-batu esensi surgawi yang diperoleh Myriad Treasure Tower dalam setengah tahun ini sebenarnya dapat ditempatkan dalam kategori yang sama dengan Bright Rice City, daerah besar semacam itu. Akhirnya, keluarga Wang tidak bisa duduk diam lagi. Pada saat ini, Wang Su saat ini berada di City Lord Manor City di Jewel Hill City. Huhu, adik muda Wang Su, bagaimana kabarmu? Saya mendengar bahwa kakak Anda, Wang Song, sudah menerobos masuk ke tahap akhir Heaven Glimpse, kan? Tuan kota Chen Yong Nian berkata sambil tertawa. Wang Su tersenyum dan berkata, kecerdasan saudara Chen sangat terkini. Terobosannya juga tahun lalu. Petik 2 Chen Yong Nian berkata dengan tatapan iri, bakat Wang Song sangat tinggi dan juga memiliki keluarga Wang sebagai pendukung. Tidak seperti kita orang miskin, kita harus sibuk dengan urusan duniawi setiap hari. Petik 2 Wang Su tersenyum dan berkata, kakak Chen, kau adalah penguasa sebuah kota, memegang kekuatan besar di tanganmu. Orang lain terlalu iri. Petik 2 Chen Yong Nian terkekeh dan berkata, adik Wang Wang datang kali ini, bukan tanpa alasan, kan? Wang Su diam-diam mengutuk rubah tua yang licik ini, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya ketika dia berkata, itu, tentu saja, tapi. Masalah kultifasi, Saudara Chen juga tidak perlu khawatir. Selama keluarga Wang dari kota Jewel Hill melewati krisis ini, kultifasi broter Chen akan ditanggung oleh penatua Yuxiang, bukankah? Anda setuju? Petik 2 Wang Yuxiang disamping dengan buru-buru berkata, ya, tentu saja. Di masa lalu, keluarga Wang kami yang tidak bisa melakukannya. Kami berharap bahwa Tuan Kota, yang mulia, cukup murah hati untuk memaafkan kami. Kali ini, keluarga Wang kami menyiapkan sedikit hadiah, anggap saja sebagai permintaan maaf. Petik 2 Jantung Wang Yuxiang meneteskan darah. Bahkan jika keluarga Wang mengatasi bencana ini, bagian terbesar dari pendapatan mereka di masa depan mungkin harus digunakan untuk membayar upeti. Wang Su, Wang Suanfeng, dan sekarang, melemparkan Chen Yongnian yang lain, pengeluaran ini terlalu besar. Seniman bela diri dewa mendalam realitas groto masih sedikit lebih baik. Tapi Wang Suanfeng dan Chen Yongnian keduanya seniman bela diri Heaven Glimpse Deity Realm. Pengeluaran mereka, untuk keluarga Wang, tekanannya masih besar. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Wang yang runtuh seluruhnya, jelas hasil ini, ia masih bisa menerimanya. Semua ini dibawa oleh Ye Yuan Sipang itu. Wang Yuxiang telah lama membenci Ye Yuan sampai ke tulang-tulang di hatinya. Chen Yongnian ini adalah siswa tahun yang sama di Akademi Wumeng dengan kakak laki-laki Wang Su, Wang Song. Akademi Wumeng adalah sekolah yang dikelola pemerintah kota Wumeng. Para siswa yang lulus dari sini kebanyakan adalah adipati atau pangeran dari suatu daerah, mewakili berbagai kabupaten utama yang dikelola oleh Wumeng Capital City. Setelah dua orang keluar dari Akademi Wumeng, satu datang ke kota Jewel Hill yang terpencil untuk menjadi penguasa kota, sementara yang lain menjadi wakil penguasa kota di kota Bright Rice. Meskipun satu adalah kepala dan satu wakil, karena kota-kota berbeda, status mereka juga berbeda. Wang Song, wakil penguasa kota ini, memiliki posisi yang lebih tinggi dan lebih banyak otoritas dibandingkan dengan Chen Yongnian, penguasa kota ini. Selanjutnya, Wang Song menerobos ke tahap akhir Heaven Glimpse terlebih dahulu. Kemudian, dia bahkan mungkin ditempatkan di posisi penting di kota Wumeng. Untuk berbicara tentang Chen Yongnian ini, dia juga rubah tua yang sangat cerdik dan cerdik. Menara harta karun miriat dan perjuangan keluarga Wang, dia secara alami membawanya ke pemandangannya. Tetapi biarkan waktunya, menunggu keluarga Wang untuk datang dan menemukannya. Sekarang, keluarga Wang memang tidak bisa bertahan lagi. Meskipun dia adalah penguasa kota, berbagai pajak keluarga besar, dia harus menyerahkannya kepada otoritas yang lebih tinggi. City Lord Manor masih memiliki pengeluaran besar. Apa yang bisa dia dapatkan dari sisa itu tentu saja tidak banyak. Oleh karena itu, itu sebabnya dia akan menggunakan metode semacam ini untuk membuat keluarga Wang mengambil inisiatif untuk membayar upeti kepadanya. Ini mengisi sakunya sendiri. Huhu, penatua yuksi yang terlalu sopan. Kalian semua datang untuk menemukan penguasa kota ini kali ini, apakah itu karena masalah miriat Treasure Tower? Baru sekarang Chen Yongnian meletakkan kartunya di atas meja. Bab 1347 banding 1347 Jamuan dengan bahaya tersembunyi. Ye Yuan, jamuan ini, kamu tidak harus pergi. Yang Rui berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Yang Rui dan Ye Yuan keduanya menerima undangan di tangan mereka. Kedua undangan ini dikeluarkan oleh City Lord Manor. Keempat keluarga berjuang begitu lama, City Lord Manor selalu tetap diam. Kali ini, mereka akhirnya bergerak. Hanya saja Ye Yuan menerima undangan juga. Ini membuat Yang Rui sangat gelisah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pergi saja. Kenapa aku tidak pergi? Mereka membidik pil esens Chultifating. Jika saya tidak pergi, masalah ini mungkin tidak akan pernah berakhir. Petik 2 Yang Rui secara alami tahu bahwa mereka membidik pil esens Chultifating. Tetapi jika Ye Yuan pergi, dia merasa tidak nyaman. Mereka yang pergi kali ini semuanya ahli. Dia tidak bisa melindungi Ye Yuan sendirian. Aku tahu, tapi, aku takut undangan ini akan merugikanmu. Yang Rui berkata, Tidak mungkin, bukan. Kali ini, itu penguasa kota yang maju secara pribadi. Tidak peduli seberapa berani keluarga mereka, mereka juga tidak berani bertindak liar di depan tuan kota, kan? Ye Yuan berkata dengan bingung. Yang Rui menghela nafas dan berkata, Kamu tidak tahu ini. Wang Su itu, yang berasal dari keluarga utama keluarga Wang, kakak laki-lakinya keluar dari Akademi Wu Meng bersama tuan kota Chen Yong Nian. Sebelum Anda keluar dari pengasingan, City Lord Manor sebenarnya menekan kami secara langsung dan tidak langsung, niatnya sudah sangat jelas. Petik 2 Alis Ye Yuan terangkat, dan dia berkata, Kamu mengatakan bahwa mereka bertindak kolusi, semua menargetkan kita. Yang Rui menganggup dan berkata, Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya begitu. Oleh karena itu, demi keselamatan Anda, Anda sebaiknya tidak pergi. Kompleksitas situasi Jewel Hill City melebihi harapan Ye Yuan. Namun, ini tidak membuatnya takut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Karena mereka sudah naik di atas kepala kita, kita tidak bisa menghindarinya bagaimanapun juga. Tidak pergi hari ini, mereka akan selalu memiliki cara untuk datang dan menemukan masalah lagi. Daripada itu, sebaiknya mengambil kesempatan ini, semua orang meletakkannya di atas meja, itu lebih baik. Petik 2 Yang Rui berkata dengan cemas, Ya ampun, mengapa kamu begitu keras kepala? City Lord Chen Yongnian itu adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tingkat menengah. Begitu dia mengarahkan hatinya untuk berurusan denganmu, aku tidak bisa menghentikannya. Petik 2 Ye Yuan terkekeh dan berkata, Tower Lord terlalu khawatir. Bahkan jika mereka memiliki lapisan hubungan itu, saya pikir penguasa kota tidak akan bergerak tanpa pertimbangan yang cermat juga. Lagi pula, identitasnya ditempatkan di sana. Petik 2 Tidak dapat membujuk Ye Yuan, Yang Rui masih membawanya. Dia hanya bisa menempatkan harapannya bahwa Chen Yongnian bisa memiliki keraguan tentang prestis Semiria Treasure Tower dan tidak berani bergerak melawan Ye Yuan. Aula utama City Lord Manor sangat besar. Perjamuannya juga sangat mewah. Tuan kota muda di kursi kehormatan itu juga tersenyum lebar. Dia tampak seperti memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Hanya setelah tiga putaran minum berlalu, Chen Yongnian mengangkat topik. Terima kasih semua untuk memberikan Tuan kota ini wajah ini, untuk dapat datang ke City Lord Manor dan berkumpul. Semuanya, semua yang hadir di sini adalah pilar kekuatan Jewel Hill City City. Semua orang mengatakan bahwa jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak ada akhirnya, apakah semua orang setuju? Tatapan Chen Yongnian menyapu wajah semua orang satu per satu. Semua orang segera merasakan tekanan luar biasa. Bahkan Yang Rui juga merasakan tekanan yang luar biasa. Tuan kota, Yang Mulia, benar. Kepala tua keluarga lu berkata sambil tersenyum. Itu benar, benar. Semua orang mengatakan bahwa keramahan membawa kekayaan, haha. Kepala tua Lin Family juga setuju. Tetapi Wang Su tersenyum tipis dan berkata, apa yang dikatakan Bruder Chen benar? Jewel Hill City adalah milik semua orang, bukan milik satu keluarga. Tidak baik menjadi sombong. Chen Yongnian memandang ke arah Yang Rui dan berkata sambil tersenyum, Tower Lord Yang, bagaimana menurutmu? Ekspresi Yang Rui agak jelek saat dia tersenyum sedikit canggung dan berkata, ini. Dia sangat enggan. Ketika menara harta karun miriat akan keluar dari bisnis saat itu, mengapa Anda tidak, Chen Yongnian, mengatakan demikian. Sekarang keluarga Wang Runtuh, Anda maju untuk postur. Kecuali, tekanan yang diberikan Chen Yongnian padanya terlalu besar. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Kekuatan adalah satu aspek, yang lebih penting, yang diwakili oleh Chen Yongnian adalah ibu kota Wumeng. Kata-kata Yang Rui mencapai ujung lidahnya, tapi dia terganggu oleh Ye Yuan. Uh, enak, sangat lesat. Cek tes, City Lord Manor memang bukan tempat yang biasa. Rasa hidangan ini luar biasa. Ye Yuan memukul bibirnya, sangat menikmatinya. Dalam situasi ini, kepala keluarga-keluarga Lin, Lin Zaitian, keluarga Lu Jinghao, serta Wang Lingbo, hanya bisa berdiri di satu sisi. Tapi Ye Yuan duduk dengan ceroboh di sebelah kanan Yang Rui, makan dan minum sepuasnya. Alis Chen Yongnian berkerut, tatapannya menyapu Ye Yuan. Tapi Ye Yuan langsung mengabaikannya dan hanya peduli tentang makanannya. Chen Yongnian merasakan tanah tinjunya di atas kapas, merasa sangat tidak nyaman. Bahkan Heaven Glimpse yang Rui tahap awal menghasilkan, Pang ini sebenarnya sengaja keluar untuk menimbulkan masalah. Ye Yuan, mungkinkah itu? Anda memiliki keberatan terhadap kata-kata Tuan Kota ini? Chen Yongnian berkata dengan cemberut. Hanya setelah mendengar namanya dipanggil, Ye Yuan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah Chen Yongnian, berkata dengan tatapan kosong, mem. Tuan Kota, Yang Mulia, apakah Anda baru saja mengatakan sesuatu? Piringmu terlalu lesat, aku tidak dengar. Petik 2. Berpura-pura. Terus berpura-pura. Ketika dia berbicara sekarang, seluruh aulah utama bisa mendengar, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak bisa mendengarnya. Tapi, bisa dikatakan, Ye Yuan adalah sosok yang sangat penting hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan secara khusus memberinya tempat duduk. Chen Yongnian menahan amarahnya dan berkata, Tuan Kota ini mengatakan sebelumnya, semua orang di kota yang sama dan sering bertemu. Jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak ada akhirnya. Bukankah begitu? Petik 2. Ye Yuan senang saat dia mendengar dan berkata sambil tersenyum, Musuh. Siapa musuhnya? Musuh saya adalah Little Red dari Drunken Win In. Mungkinkah Tuan Kota tahu ini? Kamu suka ini dan memanggilnya ke sini juga? Petik 2. Drunken Win In adalah rumah bordil terbesar di Jewel Hill City. Ini? Ye Yuan masih tahu. Tapi Little Red adalah dia berbicara omong kosong. Chen Yongnian hampir marah sampai ia mengalami cedera internal. Orang ini dengan jelas memasukkan dialog untuk menghilangkan komik dengan sengaja. Yang Rui berkeringat deras saat ia mendengarkan di samping, sementara Wang Su dan yang lainnya memiliki wajah yang bersenandung. Menyinggung Tuan Kota di Jewel Hill City bukanlah langkah bijak. Chen Yongnian mendengus dingin, tetapi berkata kepada Yang Rui, Tower Lord Yang, penguasa kota ini hanya menyelenggarakan perjamuan ini karena kontribusi semua orang ke Jewel Hill City selama bertahun-tahun, dan biarkan semua orang mengubur kapak. Apakah ini sikap miriat Treasure Tower Anda? Petik 2. Mendengus dingin ini, Chen Yongnian menggunakan aura Heaven Glimpse tingkat menengah. Dorongan itu sangat mengejutkan. Ekspresi Yang Rui berubah, dan dia baru saja akan berbicara tetapi dicegat oleh Ye Yuan, yang berkata, Haha, ternyata yang dibicarakan oleh Tuan Kota adalah ini. Katakan sebelumnya, Anda tidak mengatakan, bagaimana saya tahu. Mengubur kapak itu bagus, aku ingin tahu apa ide cemerlang yang dimiliki Tuan Kota, yang mulia. Chen Yongnian baru saja akan menekan Yang Rui dengan cara yang kejam dan memaksanya untuk tunduk. Tapi memiliki Ye Yuan menyebabkan gangguan seperti ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ye Yuan membawanya berputar-putar dan berputar kembali. Bukankah ini mengacaukannya? Namun, Chen Yongnian tidak ingin membuat hal-hal yang terlalu tidak menyenangkan. Memang benar bahwa dia menargetkan Menara Harta Karun Miriat hari ini, tetapi dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Untuk benar-benar menggunakan kekuatan bela diri juga merupakan masalah. Bagaimanapun, Menara Harta Karun Miriat tidak bisa dianggap enteng juga. Ini adalah bisnis pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Chen Yongnian menahan amarahnya, mendengus dingin, dan perlahan berkata, Saya punya ide. Semua orang, kami sedikit membahasnya, melihat apakah itu berfungsi atau tidak. Tower Lord, jika ada uang untuk menghasilkan, semua orang harus mendapatkannya bersama. Bukankah begitu, Pil Essence Cultifating Miriat Racer Tower Anda terlalu tirani? Dengan cara ini, semua orang tidak memiliki sarana penghidupan lagi. Mengapa tidak kalian semua mengambil hak jual Pil Essence Cultifating Pil dan berbagi beberapa dengan Wang, Lin, dan Lu, tiga keluarga? Bab 1348, Kebajikan Terbesar. Menggertak Orang Terlalu Jauh. Saat suara Chen Yongnian memudar, Yang Rui dengan cepat berdiri, dengan ekspresi kemarahan yang tidak terkendali. Permintaan ini terlalu serius. Hari ini, ini jelas merupakan plot yang berbahaya. Chen Yongnian membawa tiga keluarga besar untuk memaksa turun tahta. Power Lord Yang, jangan gelisah. Duduk, duduk, dan bicara. Mem, petik dua. Melihat Yang Rui tidak duduk, gelombang aura kuat dilepaskan dari tubuh Chen Yongnian, menindas Yang Rui. Dalam sekejap, Yang Rui merasakan tekanan luar biasa. Kekuatan Heaven Glimpse tingkat menengah jauh lebih kuat daripada Heaven Glimpse tahap awal. Yang Rui tidak memiliki kelonggaran untuk menolak di depannya sama sekali. Sama seperti Yang Rui tidak tahan tekanan dan hendak menjatuhkan pantatnya, Ye Yuan perlahan-lahan berdiri. Gelombang aura samar-samar perlahan naik. Wajah Chen Yongnian berubah, tatapannya memandang ke arah Ye Yuan dengan takjub. Aura Ye Yuan ini bukan penindasan ranah kultifasi, tapi, mengandung semacam konsep Dao. Di bawah lonjakan aura Ye Yuan, aura Chen Yongnian sebenarnya memiliki perasaan kehancuran segera. Chen Yongnian sangat heran. Jika kebuntuan berlanjut, hati Dao-nya akan runtuh. Chen Yongnian menarik auranya, tekanan pada tubuh Yang Rui tiba-tiba meredah. Tapi tatapannya berbalik ke arah Ye Yuan dengan heran. Tuan kota, yang mulia, banyak hal yang bisa dibicarakan. Menguasai orang dengan kekuatan seperti ini tidak baik, kan? Kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Semua orang menatap Ye Yuan dengan tatapan serius. Broto mendalam-mendalam sebenarnya membuat aura surga glim setahap menengah memberikan tempat yang luas. Ini benar-benar terlalu keterlaluan untuk didengar. Aura Ye Yuan berasal dari Gunung Lesser Heavenspun. Itu juga berasal dari Canon Chaos Heavenspun. Metode budidaya Ye Yuan adalah keberadaan yang menakutkan yang memicu seluruh aktivitas abnormal dunia Heavenspun. Menggunakan tekanan bidang kultivasi di depannya, bukankah itu mencari pukulan? Tuan kota ini membuatnya duduk, bukan untuk membahas dengan benar. Itu Tower Lord Yang yang gelisah sendiri. Penguasa kota ini menyatukan semua orang untuk membahas tindakan pencegahan yang baik. Chen Yongnian menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Namun, ini tidak dapat menyembunyikan kejutan batinnya. Baca bab-bab terbaru di novelringan.com Baru pada saat itulah dia tahu bahwa bocah mendalam groto tingkat menengah di depannya ini tampak lebih menyusahkan daripada Yang Rui. Ye Yuan menatap Yang Rui, memberi isyarat baginya untuk duduk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Tuan kota, yang mulia, jangan salahkan Ye ini karena mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini benar-benar bahwa Anda menuntut harga selangit. Keuntungan Pil Essence Chulti Fatting, semua orang sadar. Tiga keluarga mereka tidak perlu melakukan apapun dan ingin memiliki sepotong kue, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia. Heh, kita juga tidak bilang apa-apa. Apapun kondisi yang ada, Anda semua merasa bebas untuk menyatakannya. Jika tidak, jika Anda benar-benar menekan tiga keluarga kami, bisnis Miriat Tracer Tower juga dapat melupakan pengoperasian lebih jauh. Wang Su berkata dengan dingin. Kata-kata ini agak tidak tahu malu. Gunakan pantat seseorang untuk berpikir dan orang itu juga akan tahu bahwa apa yang Wang Su maksudkan adalah beberapa metode tercelah. Artinya, jika saya mengalami kesulitan, Anda semua juga bisa melupakan bersenang-senang. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, itu lebih seperti itu. Karena Anda ingin bernegosiasi, Anda tentu harus menunjukkan ketulusan hati yang cukup. Selama kalian semua bersedia untuk menawarkan harga yang cukup, itu juga tidak seperti pil pengolah esensi ini tidak bisa diberikan kepada kalian semua. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat mata semua orang menyala. Tentu saja, terlepas dari Yang Rui. Kamu Yuan, kamu kata Yang Rui dengan cemas. Alasan mengapa Menara Harta Karun Miriat dapat menjalankan monopoli adalah karena keuntungan pil esens Chultifating. Jika mereka memberikan hak penjualan kepada tiga keluarga lainnya, keuntungan mereka akan hilang semua. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia benar-benar tidak akan setuju. Ye Yuan menatapnya, menunjukkan padanya untuk memegang kudanya. Wang Su dengan paksa menekan kegembiraan liar di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, apa kondisi yang ada, silakan daftar mereka. Selama tidak terlalu berlebihan, saya yakin semua orang tidak akan menolak. Semua orang ada di Jewel Hill City, saling menguntungkan dan mengoordinasikan pengembangan adalah jalan yang benar. Petik 2 Setengah tahun berlalu, reputasi pil esens Chultifating sudah secara bertahap menyebar ke tempat lain. Saat ini, banyak seniman bela diri kota-kota lain juga akan bergegas ke Jewel Hill City tanpa memperhatikan kejauhan, untuk membeli pil esens Chultifating. Saat ini, harga pil esens Chultifating naik lagi dan lagi. Tetapi orang-orang yang datang untuk membeli pil obat masih mengejarnya seperti kawanan bebek. Keuntungan pil obat ini terlalu besar. Bagaimana mungkin Wang Su tidak senang? Bukan hanya dia, kepala tua dua keluarga lainnya juga mengungkapkan ekspresi ekstasi liar di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya setuju dengan mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kondisiku sama sekali tidak berlebihan. Bagi kalian semua, itu hanya masalah mengangkat jari. Petik dua. Mendengar kata-kata ini, hati ketiga keluarga berdenyut. Sepertinya menara harta karun miriat masih takut pada City Lord Manor pada akhirnya. Ye Yuan berhenti sebentar, tetapi tatapannya memandang ke arah Wang Lingbo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hidupnya, ditukar dengan hak penjualan pil essence cultivating pil. Bagaimana itu? Ini kesepakatan yang bagus, bukan? Petik dua. Sisanya masih baik-baik saja, tetapi wajah orang-orang keluarga Wang berubah drastis. Wang Lingbo bahkan menunjuk Ye Yuan dengan marah dan berkata, Berat, apa maksudmu? Wajah Wang Su jatuh, dan dia berkata, Apakah kamu membodohi tiga keluarga kami? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Ini sudah ketulusan saya yang terbesar. Di Hin Winden, tiga tua-tua keluarga Wang memburu Luo Jian dan aku. Jangan bilang ini bukan idemu. Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, setiap utang adalah debitornya. Sudah kebajikan terbesarku untuk tidak membiarkan keluarga Wang dimakamkan dalam kematian. Petik dua. Sebelumnya, Ye Yuan takut melanggar keseimbangan Jewel Hill City dan membuat segalanya menjadi sulit bagi menara harta karun miriat, itu sebabnya ia akan menyelamatkan hidup Wang Lingbo. Dengan emosinya, secara langsung membasmi keluarga Wang saat itu juga bukan tidak mungkin. Tapi sekarang, beberapa keluarga ini sudah naik di atas kepalanya. Bagaimana mungkin Ye Yuan menunjukkan belas kasihan padanya? He, buat keluarga Wang ku dikuburkan dalam kematian, dirimu yang terhormat memiliki sentimen yang terdengar sangat tinggi. Dengan hanya orang-orang seperti Anda, groto mendalam tahap menengah. Wang Yuxiang berkata dengan sinis dingin. Ye Yuan, semua orang mengatakan bahwa jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak ada akhirnya. Meskipun keluarga Wang mengirim orang untuk memburu Anda saat itu, Anda aman dan sehat sekarang, sementara orang tua mereka semua mati. Ini juga dianggap malam hari. Berikan wajah penguasa kota ini dan letakkan masalah ini di situ, oke. Chen Yongnian akhirnya angkat bicara. Ye Yuan terkekeh dan berkata, keuntungan pil essence cultivating, tidak perlu bagi saya untuk mengatakan lagi. Saya hanya punya satu syarat ini. Setuju, semuanya bisa dibahas. Tidak setuju, maka tidak perlu membahas lagi. Hukuman kasual Ye Yuan menutup semua jalur retret. Suasana langsung jatuh ke titik beku, menjadi aneh. Yang Rui tanpa ekspresi, tetapi di dalam hatinya, dia bersujud dengan kekaguman terhadap Ye Yuan. Langkah ini dimainkan terlalu indah, langsung menendang bola kembali ke pihak lain. Berat badan Wang Lingbo tidak ringan atau berat, hanya baik. Jika itu adalah Wang Yuxiang, maka itu akan tampak terlalu tulus. Wang Lingbo hanyalah seorang seniman bela diri rilem mendalam groto dan tidak menghitung banyak. Tapi dia juga kepala keluarga-keluarga Wang saat ini, statusnya luar biasa. Pada saat ini, semua titik fokus dikumpulkan ke Wang Lingbo. Terutama Lu dan Lin, kepala tua dua keluarga, tatapan mereka samar-samar memandang ke arahnya. Yang bahkan lebih terkutuk adalah bahwa tatapan Wang Su juga sadar atau tidak sadar melayang. Jelas, dia sangat berkonflik. Siapa Wang Lingbo? Bagaimana mungkin dia tidak memahami situasi saat ini? Wang Su, apa artinya ini? Mungkinkah kamu akan membunuh anggota keluargamu sendiri karena satu kalimat anak laki-laki ini? Ekspresi Wang Lingbo berubah dan bertanya padanya. Bab 1349, Semua orang menendang pria yang jatuh. Batuk, batuk, penatua broter telah salah paham. Bagaimana Wang ini bisa memiliki ide seperti ini? Wang Su berkata, agak canggung. Orang harus mengakui bahwa saran Ye Yuan memang membuatnya tergoda. Wang Lingbo, seniman bela diri tingkat ini, dapat dengan mudah ditemukan di antara orang-orang dalam keluarga utama. Kehilangan satu untuk ditukar dengan hak jual pil essence jultifating pil masih sangat berharga. Tapi kata-kata semacam ini tidak bisa diucapkan apapun yang terjadi. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal sepele. Dia sudah menimbangnya di dalam hatinya, apakah atau tidak untuk menyingkirkan Wang Lingbo secara rahasia, dan kemudian menemukan Ye Yuan untuk pembicaraan damai. Ekspresi Wang Yuxiang juga sangat jelek. Pandangan samar Wang Su yang samar-samar tadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Membuatnya menggunakan nyawa putranya untuk ditukar dengan hak penjualan pil essence jultifating, ia tidak mau meski dipukuli sampai mati. Dia lebih suka bertarung dengan miriat treasure tower. Kondisi Ye Yuan membuat atmosfer perjamuan menjadi halus. Wajah Wang Yuxiang jatuh, dan dia berkata, Ye Yuan, kami datang dengan tulus, bisakah kamu juga menunjukkan ketulusanmu? Ketulusan, di mana ketulusannya? Huhu, maafkan mata Ye ini karena buta, tapi aku tidak melihatnya. Anda semua tidak memiliki ketulusan, tetapi Anda datang dengan ketulusan terbesar. Wang Lingbo mengambil tindakan terhadap saya saat itu, dia seharusnya menghitung hari ini, Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Wang Lingbo marah sampai dia menggertakkan giginya dengan kebencian di samping. Dia tahu bahwa sekarang, selain ayahnya, mungkin semua orang menginginkannya mati. Tuan kota, yang mulia, Ye Yuan jelas meminjam pisau untuk membunuh orang. Jangan terima provokasinya. Bahkan jika kita benar-benar membunuh anakku, bagaimana jika Myriad Treasure Tower mereka mengingkari, apa yang harus dilakukan? Wang Yuxiang berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Yongnian terdiam, sikapnya membuat hati Wang Yuxiang dan Wang Lingbo merosot. Dengan penguasa kota ini, aku percaya menara harta karun Myriad tidak akan kembali pada kata mereka, kan? Chen Yongnian menatap Ye Yuan dengan tatapan panas dan berkata. Ye Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun tetapi tidak menjawab. Ekspresi Wang Lingbo berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, Tuan kota, apa maksudmu? Chen Yongnian berkata dengan dingin, Apa maksudku? Semua orang melakukan bisnis di Jewel Hill City, masing-masing mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Tapi Anda mengirim orang untuk memburu pihak lain, itu sudah melampaui batas. Saat Pak Tualin mendengar kata-kata ini, dia langsung setuju, Ya. Semua orang jelas tentang penyebab masalah ini, bukankah ini semua disebabkan oleh adik perempuan Anda yang tak tahu malu. Itu adalah kesalahan keluarga Wang Anda untuk memulai, dan kemudian kalian masih ingin memusnahkan semua orang. Ini terlalu banyak. Pak Tualu juga berkata, jalur bela diri memiliki aturan jalur bela diri. Sedangkan bisnis memiliki aturan bisnis. Wang Lingbo, kamu melakukan ini sangat merusak aturan bisnis. Petik 2. Ekspresi Wang Lingbo berubah pucat pasi. Dia akhirnya tahu apa yang disebut semua orang menendang seorang pria yang sedang jatuh. Kalian semua, kalian semua, tidak tahu malu. Wang Lingbo marah sampai dia bahkan tidak bisa berbicara. Sebelum datang hari ini, dia masih sangat bersemangat. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa permainan hari ini benar-benar akan membunyikan bel pemakaman untuknya. Sekarang, situasi ini, semua orang sudah ingin membunuh dan selesai dengan itu. Bahkan sesama anggota klan, Wang Su, juga mengasah pisaunya. Wang Yuksiang juga sangat marah dan menegur, kalian berdua fogeist tua, tutup mulut untukku. Kalian semua benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Petik 2. Chen Yongnian berkata dengan dingin, apa yang mereka katakan benar juga. Wang Lingbo, karena kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus menanggung konsekuensinya. Apakah Anda melakukannya sendiri, atau Anda ingin penguasa kota ini mengambil tindakan? Chen Yongnian tampaknya berbicara tentang masalah yang sangat membosankan, suaranya tidak membawa jejak emosi. Wang Lingbo bergetar di seluruh, tatapannya menunjukkan ekspresi putus asa. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari malapetaka hari ini. Tatapannya tiba-tiba memandang ke arah Wang Su, tampaknya menggenggam untayan terakhir dari jerami penyelamat, berkata dengan mendesak, Tuan Su, kami adalah kerabat dekat dari klan yang sama. Mungkinkah Anda juga akan ditabur perselisihan oleh penjahat tercela ini? Dia tahu status Wang Su. Jika Wang Su membuka mulutnya, Chen Yongnian mungkin tidak jahat dan kurang ajar. Wang Su menatap lurus ke depan dan tidak bisa repot-repot untuk meliriknya sama sekali. Masalah sudah berkembang sejauh ini, dia sudah tidak perlu untuk melindungi Wang Lingbo lagi. Kakak, bukan bahwa Wang Su tidak menyelamatkan Anda, ini benar-benar situasi di mana kejahatan yang kita bawa ke diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Wang Su berkata dengan emosional. Kata-kata Wang Su menjadi jerami terakhir yang meruntuhkan unta, menghancurkan semua fantasi Wang Lingbo. Tiba-tiba, sosok Wang Lingbo bergerak, melaju di luar aula utama. Huh, menunggu kematian. Petik 2 Chen Yongnian mendengus dingin, langsung meraih cakar. Sosok Wang Bo tiba-tiba berhenti. Tetapi tepat pada saat ini, Wang Yuksiang juga bergerak. Tidak mungkin dia bisa menyaksikan putranya terbunuh tanpa perasaan. Wajah Chen Yongnian jatuh, dan dia berkata dengan dengusan dingin, terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Saat berbicara, Chen Yongnian mengubah cakarnya menjadi telapak tangan. Gelombang kekuatan besar muncul dengan kekuatan penuh. Bang! Hanya satu telapak tangan, tubuh Wang Yuksiang seperti layang-layang dengan tali putus, terbang ke belakang. Di depan Chen Yongnian, Wang Yuksiang lemah sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Setelah itu, Chen Yongnian mengubah telapak tangannya menjadi cakar sekali lagi. Sosok Wang Lingbo sebenarnya langsung meledak terbuka oleh energi esensi yang kuat. Sementara dari awal hingga akhir, Chen Yongnian hanya duduk diam. Dengan lambayan tangan, satu mati dan satu lagi terluka. Aura yang memandang rendah dunia ditampilkan secara keseluruhan. Pada saat ini, Wang Yuksiang masih terbaring di tanah, muntah darah dalam mulut penuh. Tatapannya ketika melihat Chen Yongnian dipenuhi dengan niat membunuh. Murid Lu dan Lin, kepala tua dua keluarga, juga menyusut, menatap Chen Yongnian dengan sangat terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa Chen Yongnian sebenarnya sudah kuat sejauh ini. Sepertinya dia juga hanya selangkah lagi dari Heaven Glimm setahap akhir. Chen Yongnian membunuh Wang Lingbo dengan cara yang kejam dan menjatuhkan Wang Yuksiang juga memiliki niat untuk membangun prestise. Dia sudah tidak menunjukkan kekuatannya di depan publik selama bertahun-tahun. Sekarang, biarkan mereka melihat bahwa dia, penguasa kota ini, bukanlah seseorang yang terpancing. Tentu saja, yang paling penting masih mengejutkan Ye Yuan, membuatnya menyadari janjinya. Yang Rui di sampingnya sudah lama tercengang dengan takjub. Sebelum datang, dia tidak pernah berpikir bahwa beberapa kalimat kasual Ye Yuan akan membuat aliansi dari tiga keluarga besar dan City Lord Manor berantakan. Sekarang, Wang Lingbo sudah mati, dan Wang Yuksiang terluka parah. Keluarga Wang sudah hampir lumpuh. Tidak hanya bakat pemuda ini yang sangat tinggi, cara dan akal ini juga sangat luar biasa. Sangat menakutkan. Kecuali, setelah menyaksikan cara Chen Yongnian, yang Rui tidak lagi berpikir untuk beruntung. Sepertinya Ye Yuan juga tahu bahwa pil esens Chulti Fating tidak bisa dilindungi lagi. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia akan memaksimalkan peran pil pengola esensi, menggunakannya untuk membunuh ayah dan anak keluarga Wang. Jelas, dia berhasil. Ye Yuan mengamati semua ini dari sela-sela sepanjang waktu. Orang-orang ini semua berpura-pura sebagai orang yang bermoral tinggi, tetapi mereka menolak semua kerabat dan teman di depan manfaat. Benar-benar menggelikan. Terus terang, mereka adalah sekelompok orang tercelai yang hanya mencari keuntungan. Selesai melakukan semua ini, Chen Yongnian menggunakan tatapan acuh-ta'acuh untuk melihat Ye Yuan dan berkata, Wang Lingbo melanggar tatanan dunia bisnis Jewel Hill City, bahkan kematian tidak bisa menebus kejahatannya. Tower Lord Yang, Ye Yuan, apa yang harus dilakukan selanjutnya tergantung pada kalian semua. Petik 2. Tergantung kita, tergantung kita apa. Ye Yuan beralih ke wajah tersenyum dan bertanya sambil tersenyum. Kata-katanya membuat wajah semua orang berubah. Mungkinkah bocah ini akan kembali pada kata-katanya? Wajah Chen Yongnian jatuh, dan dia berkata, Kondisi yang kamu angkat, aku sudah berjanji padamu atas nama tiga keluarga mereka. Sekarang, saatnya bagimu untuk mewujudkan janjimu. Petik 2. Senyum Ye Yuan sangat cerah saat dia berkata, Janji. Apakah saya mengatakan sesuatu? Apakah City Lord, yang mulia, salah dengar? Bab 1350, kalian semua, tidak dapat mendikte apapun. Hahaha, benar-benar lelucon. Benar-benar menggelikan. Petik 2. Dari kejauhan, terdengar tawa Wang Yuksiang yang mengejek. Pada titik ini, bagaimana mungkin sisanya masih tidak tahu bahwa mereka ditipu oleh Ye Yuan. Sejak awal, Ye Yuan tidak pernah berencana memberi mereka hak jual pil esens jultifating. Itu hanya untuk membiarkan mereka bertarung di sarang. Kelompok orang-orang mereka adalah penjahat tercelah dengan sia-sia, tiba-tiba membiarkan Ye Yuan menonton pertunjukan yang bagus di satu sisi. Wajah Wang Su suram ketika dia berkata, Ye Yuan, kamu berani kembali pada kata-katamu dan bermain-main dengan kami. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, menjaga kata-kata seseorang dicadangkan untuk tuan-tuan. Anda semua, sekelompok orang yang tercelah, integritas apa yang ada untuk dibicarakan. Memberi Anda semua hak penjualan hari ini, Anda semua akan datang dan mencaplok miriat Treasure Tower di masa depan. Tapi permainan ini barusan masih sangat mengasihkan, membiarkan kamu melihat wajah kalian semua, kelompok orang ini, dengan jelas. He he, petik 2. Kata-kata Ye Yuan seperti pakaian baru kaisar, merobek penyamaran mereka tanpa ampun. Penampilan mereka sebelumnya seperti badut yang main-main. Bagus sangat bagus. Anak laki-laki, Anda menggunakan hidup Anda untuk memprovokasi penguasa kota ini. Karena Anda melakukannya, maka Anda harus memiliki kesadaran, bukan? Chen Yongnian berkata dengan tampilan yang sangat suram. Yang Rui tiba-tiba berdiri, menghalangi di depan Ye Yuan. Apa yang ingin kalian lakukan? Chen Yongnian, aku memperingatkanmu, Ye Yuan adalah alkemis tamu miriat Treasure Tower. Jika Anda berani menyentuhnya, itu akan bertentangan dengan miriat Treasure Tower. Yang Rui berkata dengan sungguh-sungguh. Dia juga tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya akan sangat mudah, memainkan gerakan ini dengan pihak lain. Sekarang, memuaskan itu memuaskan, tetapi juga menimbulkan kemarahan publik. Tak satupun dari orang-orang ini adalah orang baik, tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Ye Yuan pergi dengan mudah. Chen Yongnian mencibir dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Yang Rui, Apakah kamu membuatku takut? Tempat ini bukan wilayah Heavenly Emperor Miriat Treasure. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengeluarkan kulit harimau ini. Selama tuan kota ini tidak membunuhmu, aku tidak percaya bahwa Miriat Treasure Tower dapat melakukan apa saja untukku. Petik 2 Ekspresi yang Rui berubah, dan dia berkata, Jika itu sebelumnya, tentu saja tidak ada jika Anda membunuhnya. Tapi dia menyerahkan pil-pil essence cultivating pil ke Miriat Treasure Tower sekarang, Apakah Anda berpikir bahwa lantai atas masih akan duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh? Kata-kata yang Rui membuat Chen Yongnian dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka semua berpikir bahwa saat ini, Menara Harta Karun Miriat mengandalkan Ye Yuan, dan bahwa pil-pil essence cultivating pil masih di tangan Ye Yuan. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menyerahkan formula pil. Seperti ini, masalahnya agak merepotkan. Meskipun tempat ini bukan domain Heavenly Emperor Miriat Treasure, kekuatan Miriat Treasure Tower tidak bisa diabaikan. Jika tidak, Chen Yongnian juga tidak akan begitu khawatir dan tidak berani membunuh Yang Rui. Kakak Chen, hari ini, Pang ini harus dibunuh tidak peduli apa. Banyak hal telah sampai pada titik ini. Jika kita membiarkannya keluar dari City Lord Manor, wajah apa yang dimiliki tiga keluarga kita dan City Lord Manor yang harus tetap hidup di kota Jewel Hill ini. Karena dia tidak mau menyerahkan pil pengolah esensi, itulah hasil dari bertarung sampai mati, tidak ada yang bisa mendapat manfaat. Wang Su berkata dengan sungguh-sungguh, tepat saat ini. Chen Yongnian memikirkannya dan merasakan apa yang Wang Su masuk akal. Hari ini, wajahnya, wajah penguasa kota ini, dianggap benar-benar hilang. Jika dia tidak membunuh Ye Yuan, bagaimana dia masih memerintah kota Jewel Hill di masa depan? Dia mengangguk dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Bahkan jika benar-benar terbunuh, itu juga bukan giliran miriat Tracer Tower untuk datang dan menghukum penguasa kota ini. Huh, Ye Yuan, hari ini, kau pasti sudah mati. Petik 2 Tidak hanya Chen Yongnian, Alatualu dan Lin dua keluarga juga maju untuk mengelilingi tanpa sadar, melampirkan duo Ye Yuan di tengah. Langkah Ye Yuan ini telah menyinggung semua orang yang hadir. Wang Su tersenyum dingin dan berkata, Wah, apakah Anda berpikir bahwa dengan menyerahkan formula pil, semuanya akan baik-baik saja. Tempat ini adalah kota Jewel Hill, itu wilayah saudara Chen. Kamu, tidak bisa membalikkan langit. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, kalian berpikir terlalu tinggi tentang dirimu. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mendikte apapun. Pada kenyataannya, Anda semua, tidak bisa mendikte apapun. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Huh, orang bodoh yang ugal-ugalan. Petik dua. Chen Yongnian mendengus dingin, sosoknya tiba-tiba melesat keluar, melaju ke arah Ye Yuan. Saat membunuh Wang Lingbo dan melukai Wang Yuksiang, Chen Yongnian tidak menjadi serius. Tetapi melawan Ye Yuan, dia benar-benar marah. Langkah pembuka ini adalah pukulan kilat. Wajah Yang Rui menunjukkan ekspresi takjub, merasa seperti gunung besar sedang menghimpit ke arahnya. Pada saat yang hampir bersamaan, gelombang aura kuat lainnya membubung ke langit, bergegas menuju Ye Yuan. Wang Yuksiang. Berat, tidak membunuhmu hari ini, aku kurang manusiawi. Wang Yuksiang meraung. Dua ahli hebat yang bekerja sama untuk serangan menjepit, bahkan jika Yang Rui memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia juga tidak bisa menghentikannya. Saat dia akan mengambil risiko itu semua, embusan angin dingin yang menusup tiba-tiba mulai melolong di dalam aulah utama. Sosok tambahan muncul di samping Ye Yuan tanpa tahu kapan. Saat sosok ini muncul, itu memberi orang perasaan yang mirip dengan jatuh ke gudang es. Siapa yang bisa toko ini selain Guiyun? Hanya untuk melihatnya menjentikan lengan bajunya. Embusan angin dingin yang menusup tulang melolong ke arah Wang Yuksiang. Setelah itu, dia menunjuk keluar, bertemu telapak tangan Chen Yong Nian ini. Semua ini terjadi pada waktu yang diperlukan bunga api untuk terbang dari sepotong batu. Semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Wang Yuksiang terluka parah saat bersamanya. Serangan ini benar-benar bertahan dengan satu nafas. Sentuhan Guiyun ini, seluruh orang Wang Yuksiang mirip di sambar petir, sosoknya tiba-tiba berhenti, sudah tidak bisa bergerak ketika menyapu melewati setengah jalan. Angin gaya ini membekukan semua darah di tubuhnya. Ketika melihat lagi, dia sebenarnya sudah benar-benar mati. Sementara Chen Yong Nian sisi ini bertukar muka dengan Guiyun. Ledakan. Ledakan terdengar, angin kencang tumpah. Sosok Chen Yong Nian mundur eksplosif, bahkan lebih cepat daripada ketika dia datang. Sepanjang jalan sampai tubuhnya menabrak pilar batu, apakah ia nyaris tidak berhasil memegang dengan mantap? Ekspresi Chen Yong Nian jelek sampai ekstrim. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya membatu, tidak bisa menggerakkan otot sama sekali. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Dia buru-buru memutar esensi surgawi sebelum membersihkan perasaan beku ini. Roh jahat bintang dua. Tatapan Chen Yong Nian berubah niat, tatapannya ketika melihat Guiyun penuh ketakutan. Pukulan yang barusan, keunggulan segera didirikan. Sangat jelas, dia bukan pasangan Guiyun. Beberapa tahun ini, kekuatan Guiyun berkembang pesat di bawah bimbingan dasles. The Ghost Dao Hundred Runes, dia sudah benar-benar memahami dua rune pertama. Meskipun dia belum menembus dunia, kekuatannya tidak bisa lagi disebutkan dalam napas yang sama. Chen Yong Nian tidak layak disebut di depannya sama sekali. Langkah pembukaan Guiyun sama-sama satu kematian dan satu terluka, semua orang benar-benar menakjubkan. Ternyata ini adalah kartu truf Yeyuan. Kekuatan roh jahat ini membuat mereka semua merasa ngeri. Tuan, mau membunuh mereka atau tidak? Guiyun membungkuk ke arah Yeyuan dengan hormat, mencari pendapatnya. Kalimat ini membuat tulang punggung semua orang merinding. Mereka tidak meragukan sedikitpun bahwa Guiyun memiliki kekuatan ini. Berantakan untuk waktu yang lama, mereka semua, kelompok orang ini, hanyalah badut yang melompat-lompat. Sejak awal, Yeyuan tidak menempatkan mereka dalam pandangannya sama sekali. Keyakinan Yeyuan tidak pernah pil esens cultifating, tapi roh jahat bintang dua tahap menengah ini. Tatapan Yeyuan menyapu semua orang, akhirnya mendarat di Chen Yong Nian. Dia berkata dengan senyum tipis, Tuan Kota, jamuan hari ini cukup bagus. Mengesampingkan makanan lesat, bahkan ada pertunjukan yang bagus. Sekarang, Yey ini akan pergi, aku bertanya-tanya apakah kamu masih memiliki keberatan.